Hari kita ingin ngobrol-ngobrol, Habib mungkin diawali dengan kita ingin antum cerita sedikit Habib Ali bin Hasan Alatas tentang Aceh, Habib Ali ini sebagai sekretaris dari DPC Aceh Beliau sudah berkhidmat selama 4 tahun, boleh Anil cerita-cerita sedikit? Ya, Firhu, Jazakumwa Firhu Kita Alhamdulillah di DPC Lusma Aceh Utara Di Lusma Aceh itu ada 3 DPC Cuman kita di tempat kita ini, kegiatannya itu sudah 4 tahun berjalan Cuman Alhamdulillah baru tahun kemarin diresmikan Yang Alhamdulillah Habib Aceh sekarang ini dalam kondisi para habaibnya itu Yang sebelumnya sebagian mereka itu tidak kenal diri mereka itu akan gimana datuknya mereka Alhamdulillah setelah ada robito dan mulai ada majlis-majlis para habaib Sebagian mereka sudah mulai mengenalkan datuk-datuknya mereka Termasuk juga makam-makam habaib, susupu habaib itu sudah mulai dicari Dan mulai ditelusuri tentang hal itu Alhamdulillah kegiatan daripada robito ini Nah, jadi ada semangat-semangat baru buat mempelajari itu? Nah, ada semangat yang baru luar biasa Menurut Antum, kenapa itu muncul semangat itu baru-baru ini? Karena habib, setelah mereka melihat akan robito mulai ada di Aceh khususnya Itu mereka melihat akan hal yang luar biasa ternyata Dalam diri mereka ini terdapat hal yang luar biasa daripada datuk-datuk mereka sebelumnya Yang di Aceh, cuma itu sudah mulai hilang Karena mungkin di Aceh juga habib mungkin ada terjadi beberapa perang dan lain sebagainya Nah, tapi alhamdulillah setelah mereka melihat mereka ada giroh yang luar biasa Karena juga daripada robito yang berikan semangat yang luar biasa Akan bagaimana jatinya seorang sadah Kita juga mau dengar dari Habib Pali, Sulu Antum sudah berapa lama nih Habib Fidmadi? Kalau saya sendiri belum setahun Belum setahun, bagaimana ceritanya? Ceritanya tepatnya mungkin di bulan November Di bulan November sebelum adanya muskap, belum enggak salah itu Di Solo, ketua Ketua yang sebelum saya Sama ada salah satu anggota Tiba-tiba mendatangi saya Saya enggak tahu juga tujuannya apa Ya saya katakan, silahkan datang Ternyata obrolannya menuju ke robito itu Dan mereka juga katanya sudah mencari pendapat Dari sesepuh-sesepuh yang ada di Solo Dan mereka meminta Kalau Al-Fakir sendiri untuk menjadi Khadimul'am ataupun ketua di BC Solo tersebut Ya dengan semualah Mungkin kebanyakan dari kita Enggak ada yang mau Kampanye untuk dijadikan ketua dan lain sebagainya Tetapi pasti ditunjuk dan insyaallah Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Selagi jabatan yang kita dapatkan itu Bukan dari keinginan hati kita Insyaallah pasti Allah SWT akan membantu kita semua Itu dari dasar itulah Alhamdulillah saya sendiri tergerak Untuk mau menjadi ketua Terpastinya dari dukungan para tokoh masyarakat yang ada di Solo Dan juga khususnya para pemuda Yang ada di Solo Mereka semua Alhamdulillah Mendukung daripada program-program yang akhirnya Yang kurang lebih mungkin baru Dari bulan November kemarin Tepatnya mungkin sebelum hal Solo Pelantikan itu terjadi Iya tepat sebelum hal Solo ya Iya sebelum hal Solo 6-7 bulan lah baru Kita berada di Robito tersebut Banyak yang lihat Antum ini dari kalangan muda Lalu apa yang sebetulnya bisa memotivasi Antum untuk berhikmah Karena Robito ini kita tahu Bukan organisasi yang dapat tempatnya hikmah Gak ada gajinya Gak ada honornya Dan programnya juga bukan program Dan tanggung jawab yang ringan Apa yang memotivasi itu? Untuk Robito sendiri pastinya Al-Fakir juga dari alumni dan Mustafa Di Tarim sana Pasti memiliki wacana dan juga keinginan untuk berda'wah Berkhidmat untuk umat Itu adalah tugas utama kita sendiri Apalagi dengan adanya Robito ini Saya sendiri melihat adalah ladang Yang Allah SWT akan tawarkan kepada kita semua Untuk berkhidmat bukan kepada umum ya umat Tetapi kepada khusus ya umat Yaitu para duriahnya Rasulullah Karena itulah tergerak saya sendiri Bukan karena saya lebih baik daripada mereka Tapi kita berusaha untuk bersama-sama Memperbaiki daripada kalangan Alawiyin yang ada di Solo Yang mana kalau ada perubahan Daripada kalangan Alawiyin yang sekarang ini Dari kalangan mudanya Pasti generasi selanjutnya pasti akan lebih baik Tidak mungkin kita bisa memperbaiki generasi yang nanti Kalau kita sekarang ini tidak menjadi baik Maka dengan perbaikan yang ada dari diri kita Pasti otomatis generasi-generasi selanjutnya Pasti akan merasakan kebaikannya Masya Allah Nabi Bali, Antum sama-sama belajar di Darung Mustafa Belajar di Tarik Antum melihat langsung lebih dekat Bagaimana ajaran-ajaran salaf di sana Sedangkan kita di Indonesia ini seperti yang Antum tahu Mungkin sudah banyak jauh dari ajaran salaf Dan dalam pandangan Antum Habib Apa, sejauh apa kita dari ajaran salaf Antum pelajari Kalau membahas akan ajaran salaf ini Habib Yang luar biasanya Membuat para guru-guru pada mengatakan semuanya Yang pecinta makin jatuh cinta Para pebenci makin jatuh cinta kepada hal tersebut Karena apa yang dilihat akan dalam dirinya para salaf itu Bukan sesuatu hanya salafnya saja Akhlar di Budi, berkaitu Rasulullah Kalau untuk melihat kondisi masyarakat Terutama kalangan Alawiin dan lebih terkhusus lagi di daerah Aceh Apa ajaran-ajaran salaf yang mungkin Mungkin masih mereka berusaha pertahankan Atau apa yang mereka coba tularkan ke generasi muda mereka sampai seferat Kalau Aceh ini mungkin Habib agak sedikit beda dengan yang lainnya Termasuk juga Habib Ali juga tahu Di Darung Mustafa sendiri Hari Jin dari Sumatera Khususnya Aceh bisa dihitung Termasuk juga di pesantri-pesantri abayib yang ada di Jawa, Jakarta Kenapa Habib? Karena Aceh baru mengenal sebagian Baru mengenal Jadi sekarang ini Alhamdulillah Sudah mulai rame Banyak yang antara orang-orang Aceh Khususnya para Sada Yang mereka belajar ke Hadroho Yang mereka belajar di Jawa Pesantrian Dalwa, Pesantrian Susal Sehingga sekarang ini mulai termotivasi Karena apa? Di Aceh ini Tidak ada akan Jarang kita dapati Semisal majelisnya para Habib Akan figur yang sesukur di antara ulama juga Kita sangat sedikit Habib Termasuk juga para pendai Juga sangat sedikit Yang memberikan, mengajak Daripada pesan para abayib Tapi Alhamdulillah sekarang Dan mulai berkembang Dan juga daripada Masuknya tokoh-tokoh hobbitah juga Habib Ke Aceh Jadi sudah ada ghiroh yang baru untuk belajar Baik di Jawa, di Atramun Untuk kenal lebih dekat Siapa sih dirinya mereka sebenarnya Alhamdulillah Mungkin kondisi yang cukup berbeda Kita lihat di Solo Apa yang harus melihat kondisi Solo Karena kita melihat Solo Salah satu putih yang menjadi poros Yang ajaran Torigo Alawiyah Dan ini sudah Dari dulu begitu terjadi Dan sekarang Bahkan holo Solo masih menjadi Salah satu magnet utama Dari berkumpurnya Para muhibbin Para Alawiyin Apa yang harus melihat kondisi Masyarakat Alawiyin di Solo Saat ini Alhamdulillah Kalau Solo sendiri Seperti yang Antum katakan tadi Memang beda daripada Daerah-daerah yang lain Ya kita bersyukur juga Kita dilahirkan Dan juga dibersarkan Di kota Solo itu sendiri Yang mana Robito Alawiyah sendiri Awal mulanya sekolah Yayasan Islam di Bologoro Itu bernama Robito Alawiyah Jadi dari kota Solo memang benar Beda dengan Aceh tadi Sebagaimana yang disampaikan Kita majelis-majelisnya juga Banyak di kota Solo Daripada Masjid Riyad Masjid As-Sakaf Dan juga Masjid Al-Kher Begitu juga Tokoh-tokoh muda Yang bermunculan Yang mungkin sekarang sudah Memiliki masyarakat yang banyak Dan juga mungkin mereka juga Sebagai tokoh sekarang Seperti Habib Sheikh Habib Novel Yang mana mereka semua Pastinya Atas dirikan Leluhur mereka Dari ayah mereka Dari guru-guru yang Ada di kota Solo Dari para habaibnya Itu benar-benar Mendidik kita Untuk benar-benar Duduk dan jalan Di Toriqah Assalamuala Tapi pasti Di setiap generasi Setiap waktu Pasti ada perbedaan Dari zaman dulu Tidak pasti sama Dengan zaman sekarang Kalau kita lihat Daripada DPC Solo sendiri Mungkin baru terbentuknya Sepuluh tahun terakhir Kalau kita lihat Robito Alawiyah Sudah lama ada di Solo Tapi secara organisasinya Baru terbentuk Baru Beda dengan tempat-tempat Yang lain Dikarenakan dulu Mungkin ada sosok Yang mereka anggap Sosok yang sangat Luar biasa Daripada Al-Habib Anis Bin Alwi Al-Habashi Sehingga mereka Anggap bahwa Tidak perlu adanya Lembaga Robito Di daerah Solo Karena Apa kata Habib Anis Mereka akan Tunduh dan juga Patuh itu semua Tetapi Setelah beliau wafat Keberadaan Robito Memang Seakan-akan Mulai hilang Habib Anis Bin Alwi Sudah tidak ada Yang dulu juga Habib Najib Bin Taha Segab Juga tidak ada Sehingga Tidak ada sosok Dari Alawiyin Yang benar-benar Disegani oleh Masyarakat Maka dari situ Akhirnya Terlantiklah Daripada Organisasi Robito Alawiyin DPC Solo Yang baru terbentuk Mungkin 10 tahun Terakhir ini Tujuannya apa? Supaya Para Alawiyin ini Walaupun mereka Tidak memiliki Satu sosok Tapi mereka Memiliki Satu wadah Yang dulunya Mereka anggap Itu sosok Al-Habib Anis Yang dulunya Mereka anggap Robito itu adalah Habib Najib Tapi sekarang Mereka sudah Kehilangan itu semua Sehingga mereka Akhirnya kembali Kepada Robito tersebut Mungkin dari situ Karena mungkin Banyak juga Orang-orang yang bilang Robito tidak lama Di Solo Dan lain sebagainya Mungkin karena itu Sehingga Majelis-majelis Yang ada di Solo Alhamdulillah Dengan didikan mereka Terus berjalan Tetapi Sekarang Masalah permasalahan kita Yang kita alami Di Solo Sekarang Memang banyak Sekarang Akhir-akhir ini Yang berkiblat Bukan kepada Mungkin dengan Mereka anggap Bahwa dengan Pakaian kita Yang kuno Ataupun Pemikiran kita Pondokan Yang bukan Seperti Universitas Dan lain sebagainya Sehingga Seakan-akan Ada di masa-masa Waktu itu Mereka menganggap Bahwa pondok Dan lain sebagainya Itu sesuatu Yang tidak baik Kalau kalian ingin Maju Kalau yang ingin Menghasilkan Mendapat uang Dan lain sebagainya Ya harus Muliah Ya harus Bekerja Dan lain sebagainya Sehingga Sempat di Kota Solo Ada masa yang terputus Antara orang tuanya Dan juga generasi selanjutnya Tapi Alhamdulillah Terakhir-akhir ini Dari kalangan Anak-anak mudanya Dari para da'inya Mereka Alhamdulillah Berhasil untuk Membangkitkan Semangat itu semua Dan semoga Dari zaman yang ada Sekarang ini Sampai nanti akhir Terus ada terjalin Hubungan Antara tokohnya Dan juga masyarakatnya Dan juga kaum Pengudanya Supaya mereka semua Memiliki Giroh dan juga Semangat Untuk Berada di dalam Toriqoh Salaf mereka Datuk-datuk mereka Masya Allah Menarik sekali ya Ketika Antum Bercerita tentang Bahwa ada Sosok-sosok yang Dulu disegani Diormati Lalu Kita kehilangan Sosok-sosok Mungkin tidak hanya Di Solo itu terjadi Di banyak kota itu terjadi Dan apakah itu Pertanda bahwa Ada degradasi Kualitas daripada Generasi Alawian sendiri Dan apakah Dengan apa yang Terjadi di Solo Bahwa gap Antara Yang tua Dengan yang muda Itu Disebabkan Dengan hal-hal Seperti ini Kalau saya lihat Sendiri mungkin Karena dulu Kan pasti Sampai dulu Dari dulu Sampai sekarang Kiblat kita Toriqoh Alawiah Yaitu di Negeri Hadrawutsala Karena Waktu itu Sempat ada Permasalahan Di negeri Yaman Dengan adanya Komunis Dan lain sebagainya Akhirnya terputus Antara yang tua Dan generasi muda Di zaman itu Sehingga mereka Tidak gampang Dan juga tidak mudah Untuk Pergi berilmu Di negeri Hadrawutsala Sehingga Mau tidak tahu Ada yang bekerja Ada yang kuliah Dan juga Mencari alternatif lain Untuk menimba ilmu Mungkin dari itu Terjadilah Putus Koneksi antara Hadramut Dan juga Indonesia Secara umum Dan Solo Secara khusus Mungkin karena itu Akhirnya terjadi Renggang Antara itu semua Bukan berarti Kualitas kita Menurun Memang kita pasti Ada penurunan Di dalam kualitas Karena ada Renggangnya Masa itu Tapi kalau kita Sama-sama Bersama-sama Sekala Menjalin Tali silaturahmi Kita memperkuat Daripada ikatan Kita dari Indonesia Dan juga Hadramut lagi Otomatis ikatan itu Pasti akan tumbuh Dan lebih kuat Dan kalau kita Bersipukuh di dalam Itu semua Pasti generasi-generasi Selanjutnya Tidak akan tersias-ias Bagaimana yang mungkin Pernah terjadi Di masa Sebelumnya Maka dari sini Kita paling tidak Bersemangat Orang-orang terdahulu Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atas jerih Mereka sendiri Yang memberikan juga Allah subhanahu wa ta'ala Lantas mungkin Mungkin usaha kita Bukan seperti mereka Tapi tidak jauh Dagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memberikan Bagaimana Apa yang telah diberikan Oleh datu-datu kita Masya Allah Artinya Keterputusan itu pun Mempengaruhi Kualitas generasi Di Indonesia Luar biasa Lalu apakah di Aceh Keterputusan Komunikasi Juga mendidikan dakwah Seperti itu Mempengaruhi Dalam masyarakat Al-Mindir Itu sangat Mempengaruhi Karena di Aceh Ada sosok Yang dikenal juga Di Adrub Itu Hayubakat Berusimilfagi Beliau yang Dijuluki Kalau di Aceh Itu Di antaranya Juga bukti Ada perhatian Sekarang ini Antara Robito Dengan Aceh Yang dulunya Ada di antara Sebagian Okunum Yang menatakan Oh Robito Tidak perhatikan Aceh Padahal Banyaknya Habayim Maksudnya dari Aceh Ya ada Okunum Sehingga Habayim Taufi Membuktikan Dengan Halnya beliau Keadaannya beliau Itu Datangnya Wattohol itu Beliau datang dengan Sendiri Ada di zaman-zaman Kita dapati Di antara Barahabahim Biasno Cuma di Aceh Ini Habayim Ada namanya Konflik Sehingga Ada Sebagian Parahabahim Menutupin Namanya Beliau Misal Kayak Tengku Dianju Ada Kalimatnya Tengku Itu Kepanggilan Ustaz Kalau di Sebagian Itu Ustaz Kalau di Jawa Dihai Di itu Saya Disingkat Jadi Di Di Anjung Itu Karena Ada Sebagian Ngatakan Nama Tempat Jadi Sehingga Ada Masa Yang Disitu Terjadinya Peperahan Barahabahim Itu Mulai Menutupin Akad Dirinya Mereka Yang Mereka Bisa Muncul Karena Dengan Katanya Dibudin Dan Sebagainya Sehingga Fasi Itu Sangat Lama Sangat Lama Dan Itu Juga Membuat Banyaknya Parahabahim Kebiasaan Hababahim Mulai Hilal Karena Zaman Terlalu Panjang Terlalu Panjang Sehingga Sekarang Ini Alhamdulillah Sudah Mulai Yang Kita Dapatin Sebelum Kita Berangkat Ke Hat Rumut Ada Sebagian Masih Tabuh Dengan Kaliman Hat Rumut Sekarang Ini Alhamdulillah Dalam Fase Beberapa Tahun Ini Mereka Sudah Mulai Sebagian Daerah Yang Bisa Mimpin Majelis Mereka Mimpin Multimanks Mereka Mimpin Latif Malatos Mimpin Mimpin Mauni Kita Memang Maksimal Dan Juga Yang Tadi Disampai Kelah Ini Robito Ini Salah Satu Wadah Yang Mengenalkan Yang Khidmahnya Kita Untuk Alawin Dan Untuk Rumah Jadi Sehingga Daripada Ini Wadah Mereka Ada Sinergi Yang Luar Biasa Mulai Kembali Lagi Mulai Semangat Lagi Yang Mereka Mulai Melepaskan Anaknya Keluar Yang Sebelumnya Berat Untuk Lepaskan Keluar Terima Suami Kita Berangkat Ke Hadrobo Sebagian Baga Baga Bila Ngapain Ke Hadrobo Dari Ijazahnya Dari Macam Macam Tapi Alhamdulillah Sekarang Di Waktu Itu Kita Mereka Dikatain Sekarang Habib Yang Nata Ini Malah Ngirimkan Anak Dari Sebagian Termasuk Juga Pertu Selat Rami Habib Dalam Beberapa Tahun Ini Sebagian Daerah Udah Mulai Dikerja Center Alhamdulillah Habib Kita Melihat Dari Ceritaan Nomor Dua Dari Cerita Ada Trend Positif Itu Fagir Lihat Holesono Semakin Tidak Terbendung Jumlah Hadirin Kemarin Holesyik Juga Sama Tidak Ada Satupun Drone Yang Bisa Tangkap Semua Area Yang Tercover Atau Yang Dihadiri Hadirin Sakit Luasnya Apa Penyebab Ini Kenapa Terjadi Euforia Seperti Ini Padahal Di Waktu Yang Bersamaan Juga Dibarangi Dengan Banyaknya Pandangan Pandangan Atau Pendapat Yang Tidak Sejalan Iya Kalau Kita Bilang Sesuatu Yang Berharga Tutupan Apapun Pasti Akan Terbuka Kebenaran Apapun Pasti Akan Terbuka Di Waktunya Jadi Apapun Yang Kita Miliki Daripada Kebaikan Daripada Warisan Yang Telah Diwariskan Rasulullah S.A.W. Kepada Toriqah Ini Sendiri Seburuk Apapun Yang Menuduhkan Sekuat Apapun Yang Berusaha Menutupi Itu Semua Kalau Namanya Permata Indah Terlihat 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 Walaupun Terlihat Terlihat Dan Pas Suatu Waktu Pasti Permata Itu Akan Muncul Dan Pasti Semua Orang Akan Suka Dengan Toriqah Tersebut Sebagaimana Yang Seringkali Dinasihatkan Taufik Kepada Kita Semua Kita Menghadapi Daripada Orang-orang Yang Menjelek Jelekat Daripada Toriqah Kita Dengan Kebaikan Sedangkan Orang Yang Memberikan Kebaikan Kepada Kita Harus Balas Dengan Kebaikan Yang Lebih Daripada Mereka Tukut Beliau Mengutip Daripada Ayat Kalau Kita Diberikan Salam Kebaikan Harus Kita Balas Dengan Kebaikan Sedangkan Kebaikan Yang Kita Dapatkan Harus Kita Balas Lebih Daripada Kebaikan Yang Mereka Berikan Kepada Kita Dengan Itu Toriqah Rasulullah S.W. Begitu Juga Toriqah Pada Salab S.W. Dan Orang-orang Tua Yang Kita Alami Di Masa Itu Mereka Semua Menggambarkan Itu Semua Sehingga Ini adalah Buah Hasil Bukan Dari Jeripayah Rufi Toh Yang Sekarang Ini Mungkin Daripada Jeripayah Orang-orang Yang Terdaur Daripada Kita Semua Sehingga Buah Hasilnya Baru Terlihat Sekarang Daripada Semangat Masyarakat Yang Sangat Luar Biasa Antusias Mereka Untuk Menhadiri Daripada Majelis-majelis Tarito Alawiah Sendiri Pastinya Bukan Daripada Diri Kita Sendiri Tetapi Pasti Daripada Berkat Jeripayah Mereka Semua Yang Sudah Bersungguh Ikhlas Di Menyampaikan Ajaran Tersebut Bawa Biasa Dan Di Aceh Sendiri Untuk Kegiatan Kegiatan Alawiah Yang Tadi Antum Sempat Ceritakan Bahwa Mulai Terbentuk Mulai Dibuat Mulai Ramai Apakah Ini Menjadi Semangat Untuk Antum Juga Wahidma Dan Melihat Ini Sebagai Satu Titik Terang Bahwa Torigo Alawiah Akan Kembali Membumi Di Aceh Kalau Kita Melihat Alawiah Makin Membumi Dan Juga Makin Dikenal Secara Torigo Secara Torigo Mereka Sekarang Baru Melihat Sekarang Ini Bisa Dilihat Yang Seperti Tadi Sampaikan Itu Akan Fenomenal Yang Terjadi Yang Baru Terjadi Makin Ramai Masuk Di Aceh Sendiri Malah Itu Dampak Juga Sampai Ke Aceh Dampak Juga Sampai Ke Aceh Cuma Subhanallah Itulah Yang Disebutkan Dengan Para Salaf Yang Dalam Kepengurusan Guru-guru Kita Ulama Ulama Kita Mereka Masih Ikuti Daripada Salaf Mereka Tidak Menggoblis Malah Kenapa Seakan-akan Mereka Ini Iklankan Kayak Iklan Gratis Gitu Iklan Gratis Sehingga Mereka Tidak Perubah Mengetahui Bagaimana Gimana Para Salaf Sebagian Pesantren Yang Mereka Sebelumnya Ada Sebagian Satu Pesantren Yang Tidak Ada Kitab Para Habay Setelah Mereka Mengetahui Akan Robito Apalagi Media Sosial Sekarang Alhamdulillah Makin Tersebar Di Aceh Mereka Sangat Luar Biasa Kenalnya Para Robito Para Habay Daripada Media Ini Mereka Yang Sebelumnya Tidak Ada Kenal Sama Min Haji Sawi Sekarang Sudah Mulai Ada Yang Sebelumnya Mereka Tidak 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 Cerita Mereka Mereka Melihat Karena Kita Melihat Dampak Daripada Robito Ini Suatu Salaam Seperti Yang Tidak Akan Mengumum Karena Mereka Bukan Menyeberkan Akad Urusan Dunia Mereka Tapi Mereka Menyeberkan Akan Urusan Rasulullah Akan Syair Rasulullah Memang Disebutkan Dalam Al-Quran Jadi Sehingga Semua Yang Disandar Kepada Rasulullah Akan Mengumum Dan Itu Waktu Yang Menjawab Terakhir Al-Fagrin Minta Dari Antum Berdua Adalah Seperti Tadi Habib Mereka Sampaikan Mereka Robito Ini Hanya Wadah Tidak Ada Fanatisme Disana Fokus Mereka Seperti Yang Tum Sampaikan Adalah Pada Risalah Hanya Rasulullah Sedangkan Antum Berdua Ini Dari Golongan Mudan Dan Banyak Golongan Muda Yang Melihat Sepertinya Masuk Robito Ini Harus Minimal Umurnya 50 Ke Atas Dan Luar biasa Semua Ternyata Anak Muda Yang Aktif Di Robito Memberikan Dampak Yang Cukup Signifikan Terhadap Perigua Dan Dakwat Apa Ajakan Antum Berdua Terhadap Generasi Muda Yang Mungkin Masih Merasa Minder Semoga Dari Saya Sendiri Alhamdulillah Dari DPC Solo Yang Ada Di Dalam Organisasi Hampir Bilang Semuanya Semuanya Mungkin Rata-rata Umurnya Di bawah Saya Semua Alhamdulillah Dari Anak 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 Muda Semua Alhamdulillah Dan Memang Benar Semangat Mereka Sangat Luar biasa Mereka Pasti Punya Rirah Tentang Tariqoh Salaf Mereka Tentang Datuk-datuk Mereka Dan Mereka Sebagaimana Yang Antum Bilang Mungkin Bingung Juga Bagaimana Mereka Mau Masuk Ke Robito Alawiyah Itu Sendiri Yang Mereka Mungkin Anggap Harus Tua Dan Lain Sebagainya Tapi Alhamdulillah Kalau Mereka Lihat Secara Langsung Daripada DPC Mungkin Baru Terbentuk Sekarang Ini Kebanyakan Kalau Kita Lihat Banyak Anak-anak Muda Karena Dari Situ Sebagaimana Abib Taufik Menginginkan Memang Seperti Itu Dari Anak-anak Mudanya Supaya Mereka Sudah Memiliki Ikatan Dari Dini Bahwa Mereka Sudah Benar-benar Berjalan Untuk Berkhidmat Di dalam Tariqoh Itu Sendiri Dan Kita Katakan Kepada Yang Lain Tariqoh Alawiyah Tidak Memiliki Umur Dan Lain Sebagainya Bahkan Abib Taufik Sendiri Siapapun Yang Menhaji Seperti Tariqoh Alawiyah Mereka Pun Termasuk Daripada Keluarga Rabi Tariqoh Alawiyah Itu Sendiri Bukan Hanya Daripada Seginasab Itu Semua Semua Bisa Saling Membantu Semua Bisa Saling Mendukung Dengan Kemampuan Mereka Sendiri Dengan Yang Lebih Tua Daripada Kita Supportnya Dan Juga Nasihat Nasehat Pasti Kita Butuhkan Daripada Mereka Semua Dan Juga Dari Kita Yang Masih Muda Semangat Semangat Mereka Sangat Luar Biasa Kalau Saya Lihat Sendiri Mereka Memiliki Semangat Yang Luar Biasa Hanya Saja Perlu Daripada Dukungan Daripada Orang Orang Yang Tua Daripada Kita Semua Untuk Menyemangati Mereka Semua Selagi Mereka Masih Terus Jalan Di Jalan Yang Benar Tidak Menyeleweng Dan Lain Sebagainya Dan Itu Insyaallah Akan Lebih Bagus Daripada Kepemudaan Yang Juga Ada Dewan Kepemudaan Yang Ada Di Rabi Tuh Ini Semua Kalau Bisa Memang Benar-benar Menampung Sebanyak Mungkin Daripada Generasi Muda Pasti Insyaallah Rabi Ta'ala Wiyah Kedepannya Pasti Akan Lebih Baik Berkat Niat Luluhur Kita Semua Dan Keikhlasan Mereka Semua Di Dalam Membangun Rabi Ta'ala Sendiri Apa Ajakan Antun Untuk Binar Senguda Itu Kalau Kita Pernah Kita Bicara Ini Keham Toving Kalau Nggak Salah Kita Setahun Yang Lalu Mengibaratkan Kenapa Harus Orang Tua Yang Bekerja Jadikan Orang Tua Ini Penasehat Dan Anak Anak Muda Ini Bergerak Karena Anak Anak Muda Ini Pindah Kreativitas Yang Luar Bias Untuk Menjalankan Hal Apapun Mempunyai Semangat Jadi Sehingga Kan Pemikiran Lebih Tau Lebih Hanya Orang Orang Tua Itu Sendiri Orang Tua Kita Yaitu Hintovic Ketuanya Kita Gurunya Kita Lala Mencontohkan Lihat Sekarang Ini Gimana Tua Muda Suma Dirangkul Nggak Ada Oh Serikalnya Hanya Orang Tua Seriklah Anak Uda Nggak Ada Tapi Kita Lihat Sekarang Ini Seriklah Anak Muda Berjalan Seriklah Orang Tua Juga Berjalan Sehingga Habib Taufik Sekarang Ini Yang Kita Pandangannya Kita Melihat Beliau Beliau Ingin Mengajak Semua Kalimat Baik Muda Baik Orang Tua Cuman Kalimat Anak Muda Lebih Banyak Bergerak Untuk Lebih Tersebarnya Lebih Merangkulnya Lebih Kuatnya Ikatan Irtibat Antara Dengan Dan juga Dengan Uman Jadi Yang beliau Contohkan Ini Itu Sebenarnya Keadaan Dengan Kalimatnya Muda Tua Semuanya Gabung Dalam Urusan Itu Habib Ali Bin Hasan Al-Habsh Habib Ali Bin Hasan Latas Terima Kasih Banyak Waktunya Habib Demikian Sesien Interview Kita Hari Ini Wassalamualaikum Wab 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 Terima